Kalau Anda mau berantem sama saya, Mas Eka, Anda tahu tidak akan menang melawan saya. Anda masih mau berantem nggak? Nggak mau lah. Nggak mau. Artinya apa? Kalau Anda tidak punya kompetitif advantage, jangan berkompetisi. Sekilo 50 ribu. 30 ribu. 30 ribu atau gimana, mau orang beli. Karena ada cerita. Karena ada cerita. Jadi jangan hanya melihat berasnya aja. Beras ini nggak bisa kita jadikan komoditi lagi. Beras ini harus jadi brand. Kalau di pasar asional udah di operasi pasar, tapi masih naik, berarti kan ada problem di operasi pasar itu. Dicari problem-nya di penampang mana? Nampang tidak bisa. Nampang. Bukan akhirnya harga beras mahal diperangus. Pelaku yang jual beras mahal ditangkap. Jadi sahabat agri-purner, saya mengundang untuk subscribe channel Pataka ini dan like dan like dan share pada teman-teman yang lain. Jadi di krisis pangan itu, itu ada pasti ada nuansa politik. Oke. Kalau tadi Arab, karena memang kondisi agro-klimatnya, dia tidak bisa memproduksi pangan secara besar-besaran. Di Cina, kenapa membuat pemerintah dan swastanya seperti itu? Karena memang terlalu banyak. Indonesia, kayaknya, kalau saya lihat, merasa tidak ada krisis pangan. Tadi, kalau kita itu beras lah contohnya ya. Oke, dengan 10-100 kg per kapita per tahun, ya kita dapat paling butuh 27 juta pen beras. Produksi kita 35 juta pen beras. Itu kan surplus lah gitu ya. Gitu. Nah, tapi juga kan yang mengkhawatirkan juga industri beras juga standar. Ya. Kan begini. Sebagian dari tugas kita adalah bukan bereaksi terhadap problem. tapi mengantisipasi sebuah problem itu tidak muncul. Saya mau membedakan antara reaksi dan respon. Kalau respon itu kan kita melihat potensi, kemudian kita melakukan sesuatu, kita buat respon. Ya kan? Sebagai negara besar ini, kita harus menghindari problem-problem yang pernah muncul di negara-negara lain. Harusnya kan seperti itu kan. Seperti itu harusnya. Kita melihat seperti itu. Sehingga, kalau problem itu tidak harus muncul, baru kita meneksi. Ya. Problem itu tidak harus muncul. Tapi, kita bisa mengantisipasi. Kita mengantisipasi. Bisa nggak kita mengantisipasi? Harusnya bisa. Tadi, Mas Yeka bilang tentang beras dan beras. 90% pendua Indonesia ini lebih. 95% pendua Indonesia ini makan ya. Beras. Malah ada orang kalau belum makan nasi ya belum makan. Itu kan? pagi sarapan nasi goreng. Padahal ada budaya-budaya di masyarakat tertentu, makan paginya itu sama dengan makan-makan siang ya. Lautnya tiga macem, nasi banyak. Itu kan, itu kultur kita semacam itu. Sekarang kita mengatakan bahwa sebenarnya kalau itu kultur kita dan kalau kita mau kurangin sedikit, tapi kan nggak bisa tidak itu. mungkin sampai 20 tahun lagi beras itu masih domina. Masih domina. Masih domina. Oleh sebab itu sebenarnya budidaya dan industri tadi itu mestinya berkembang. Mestinya berkembang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nggak berkembang sama sekali. Proyek-proyek RIS-ST pun banyak yang gagal. Proyek pembukaan banyak yang gagal. Industri pun tidak ada yang sophisticated. Taklah dibandingkan dengan misalnya industri berasnya Vietnam. Sebenarnya kita mesti lihat. kalau kita mau berkembang, kembangnya seperti apa sih? Paling gampang kita nggak usah melukis. Kita lihat ke kampung sebelah. Kalau kita mau lihat industri padi, kemana kita lihat? Ya dua negara. Vietnam dan Thailand. Kita lihat. Industri seperti apa sih? Industri mereka itu sudah berkembang. Sehingga Thailand itu nggak ada industri kecil lagi. Besar semua. Itu namanya pengilingan padi itu udah pakai color shorter. Itu warna bukan putih. Itu terpental oleh tembakan sinar laser. Itu model semacam itu udah biasa. Di Vietnam itu udah terintegrasi pengilingan padi itu dengan pembuatan kemasan. Jadi dari sini gabah keluar meras, dari sebelah sana biji plastik keluar karun. kenapa? Budaya mereka ada budaya jualan, budaya ekspor. Budaya mereka budaya jualan. Budaya ekspor. Jadi kualitas yang baik, kompetisi itu muncul. Kalau kita budaya kita apa nih Brazil? Apa kita ini saya pikir juga kalau budaya ekspor apakah kita masih punya kompetitif? Budaya kompetitif? Saya senang. Apakah kita punya budaya apapun jadikan kompetisi? Kalau Anda mau berantem sama saya, Mas Eka, Anda tahu tidak akan menang lawan saya, Anda masih mau berantem? Tidak mau. Artinya apa? Kalau Anda tidak punya kompetitif advantage, jangan berkompetisi. Jangan coba Anda berkompetisi kalau Anda tidak punya kompetitif advantage. Kalau kita mau berkompetisi, kita harus punya kompetitif advantage. Kompetitif advantage itu di mana? Kan harus dicari. Harus digali. Lihat produksi kita, lihat industri kita. Kira-kira sama enggak sama mereka? Kalau kurang kita kerja. Di mana kalau bicara berasa harus kita kerja? Kita masih terjebak dalam sejarah. Tahun 70-an itu ada satu studi. Ini kita bicara industri berasa. Ada satu studi yang dibikin oleh Peter Timmer. Judul studinya itu bisa dibuka di internet cari tapi mungkin bisa bayar. judul studinya itu the choice of milling teknis. Pilihan teknik mengiling. Studi itu kemudian menjadi dasar kebijakan yang dibikin Mbak Penas dan 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 untuk mengembangkan industri apa dasar itu gini kalau mau bikin industri pengilingan padi itu karena itu industri yang dibutuhkan gak usah canggih-canggih yang kecil-kecil aja karena kita kan juga gak perlu berhasil bagus-bagus banget saat ini kita bicara tahun 70-an dan itu menyerap tenaga kerja banyak kita pun juga saat itu kan masih kekurangan jadi gak berpikir untuk ekspor kemana-mana sekarang industri pengilingan padi di negara lain udah berkembang melewati dan kita sejak tahun 70-an sampai sekarang gak ada perubahan ya adalah yang gede-gede seperti misalnya tiga pilar hancur oke tiga pilar yang lain-lain itu baru mulai 2011 dan mati juga dan mati juga kenapa dimatikan itu cerita lain lagi tapi kita lihat bahwa industri itu tidak berkembang dan itu kecil terus orang gak berani ngapa-ngapain disini karena apa setiap kebijakan yang lain itu bilang you gak membela industri yang berkembang justru industri pengilingan padi mobile kalau hasil produksi itu suruh kempit bersaing dengan beras-beras produksi Thailand dan Vietnam udah pasti gak bisa ya kenapa gak bisa satu pengilingan padi di Thailand itu produknya banyak banget dia bikin rice bran oil oke rice bran oil disini kita gak dia bisa baby food dia bisa bikin macam-macam scamnya itu tidak ada pengilingan padi di Thailand yang dia bergerak tidak energinya dari sekap jeraminya juga itu itu semuanya kenapa ada industri besar semua barang ada disitu jadi lokas produksi beras bisa lebih murah lebih murah karena dibagi ada lima- enam produk jeraminya dapet nilai sekapnya nilai dedaknya ada nilai di kita nganem seratus persen biayanya dibembankan kepada si gabah ini karena kalau kita mau bikin pakai energi itu dari sekam kan kita harus nyari sekam karena pengilingan kita kecil-kecil banyak yang ongkos angkut itu mahal kalau dia tidak belum ngangkut orang barang ada disitu jadi industri pengilingan padi kita ini sudah ketinggalan tahun 70 mungkin dengan yang kecil-kecil cocok dan efisien negara lain masih mahal begitu ini berkembang kita kaget kita kaget tinggalan ternyata sudah hampir 50 tahun industri kita tidak berkembang kita punya pengilingan padi 100 ribu lebih tapi jalan cuma setahun 4-3 bulan pengadaan standar pengadaan bangan gula dari lu begitu-begitu aja dari tahun 70 itu kalau kita perbaiki mereka kemarah semuanya juga berpihap kepada orang padahal beras yang bagus masuk ke pasar beras yang jalek masuk ke bulan karena standar begitu standar yang bagus masuk ke pasar cuman kalau kita tingkatkan itu marah-marah soal ada pasar buat kalau kita di luar kita ngeliat bulan ini pasar buat beras yang bagus masuk ke pasar keliru jadi jebakan coba anda perhatikan pada awal-awal pandai pada awal giling itu yang namanya menir itu disimpan menir disimpan buat apa bikin lontong buat nyampur masukin bulan yang jimpannya kan pengilingan padi karena dia ada pasar dengan harga harus coba kalau sandinya itu tidak ada beras patahnya berarti 100% artinya pengilingan padi ini harus dibikin sedemikian canggihnya sehingga bulan kena itu kurang sehingga dia masih kepalanya banyak tapi dengan teknologi yang sekarang gabung tapi kan faktanya juga kalau mereka katakanlah harus merubah diri dari penderangan kecil yang cuma kerja dalam 1 tahun 4 bulan tiba-tiba harus melompat menjadi pengilingan besar seperti bulan harus ada bantuan tapi yang penting kita harus mengatakan pengilingan padi semacam ini itu sudah tidak bisa kompetitif akhirnya sekarang biaya produksi kita mungkin marah jadi kompetitiveness di industri pengilingan itu harus dikembang kita harus bilang model pengilingan padi yang kita inginkan seperti ini contek kita contek kaya punyanya Vietnam Thailand tujuan kita ke sini caranya bagaimana kan banyak tapi kita harus bergerak sekarang kita diam pengilingan yang besar itu mereka yang sudah terintegrasi terintegrasi sebagai pedagang terintegrasi sebagai penyalur pedagang disini mereka punya banyak kios tetapi begitu pengilingan yang tidak terintegrasi ke markup ya makhluk jadi hanya mengolah padi pada akhirnya pengilingan padi industri pertama kali kita harus paham dulu bahwa industri pengilingan padi yang sekarang itu tidak bisa itu dulu itu dulu kita paham terus kita mau pergi ke sini maksudnya tidak bisa bertahan itu artinya begini mau tidak mau kita melihat bahwa pasar itu akan terintegrasi masyarakat ekonomi itu suatu ketika akan terjadi suatu ketika suatu kan suatu kan terjadi jadi beras-beras yang bagus dan murah dari mereka akan masuk saya ambil contoh kalau mereka bilang eh aturannya diseragamin dong wah gak bisa dong ya gue minta satu aja semua industri pengilingan padi harus memenuhi standar higienis wah berat itu berat dan orang gak bisa bilang ah saya tolak lu tolak higienis tolak kan gak mungkin saya tolak itu buat higienis untuk keamanan 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 harus terjamin saya mau ini undang-undang ini diberlakukan tahun depan bagaimana standar higienis itu diberlakukan pada saat industri itu gak mungkin itu pasti akan kejadian kalau itu terjadi lima tahun lagi kan persiapan dari sekarang saya nih mau bertanya agak kira-kira di ASEAN lah gak usah dulu melihat dunia ada contoh gak negara lain yang industri beras itu seperti Indonesia 50 tahun gak berkembang saya maksudnya gak ada oke 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 kalau gak ada nah terus kalau gak ada kalau misalnya industri beras kita dibiarkan stagnan seperti ini di depan ini apa yang akan membuat kita menjadi negara yang rawak saya mau lihat industri dan segala namanya itu mengurang-urang respon dari pasar pasar itu respon dari budaya saya mau balik ke budaya sebagian besar budaya kita beli beras itu itu kan masih dipasar dengan literan itu problem tentang higienis itu tidak jadi isu tidak jadi isu tapi begitu perkembangan itu kepada modern market kelas menengah kelas menengah Anda masuk kepada kemasan pada saat itu tuntutan tentang hal itu muncul dan itu tidak bisa di respon oleh industri yang ada sekarang ya itu yang itu yang saya sebut respon dan antisipasi perubahan itu akan terjadi pada seperti itu pada saatnya itu modern market itu akan muncul kelas menengah itu akan bertambah permintaan tentang kualitas itu meningkat informasi tentang ketahan pangan dan gizi itu akan meningkat pada saat itu itu tidak bisa kenapa? karena yang ada import-import sudah memulai persahatan-persahatan itu jadi kita kan justru menghindari kejadian seperti itu kejadian seperti itu kita hindari sekarang coba berkembangnya online atau e-commerce bisa beli barang apa aja kok dari mana-mana diam di rumah besok-besok ini berasnya kurang aman beli yang pakai jaminan jaminan bisa kok itu nanti akan berkembang dan hal seperti itu kan harus diantisipasi industri kita harus memberikan informasi eh gak bisa loh itu begitu kan oke jadi kalau boleh saya simpulkan nih ada tiga hal yang membuat industri beras kita ini akan menjadi rawat memang perspektif satu kalau ada bencana keringan atau banjir yang membuat produksi beras kita kekurangan kita pun rasanya belum siap kita hanya mengandalkan cadangan beras cadangan beras ini juga kalau seandainya kita dalam perspektif covid kalau suatu saat negara lain menutup ini akan jadi masalah terus yang kedua pada saat pasar perdagangan dibuka pada saat itu otomatis persaingan persaingan kita eh persaingan kita tidak bisa bersaingan dengan beras negara kebanggaan kita konsumen pasti akan milih beras impok terutama kelas menengah terutama kelas menengah tapi kalau beras murah saya pikir juga di bawah juga kalau berasnya murah sepuluh bisa jadi kan itu pun juga bisa menjadi lonceng kematian industri pergerasan kita oke perdagangan bebasnya bisa saja mungkin entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi tetapi pertumbuhan kelas masyarakat kelas menengah yang power terhadap kualitas terhadap gizi ini pun juga akan menjadi bom atom terhadap industri pergerasan walaupun menurut saya itu konsumen beras kita ini fanatik sama lokal misalkan beras perak itu gak laku di Jawa di Padang laku di Padang laku itu itu jadi barek solo itu itu spesifik jadi dalam berikutnya beras-beras lokal ini itu akan mempunyai market sendiri ya market sendiri itu itu kalau kita bicara pangan seperti kecap mungkin nasional brand itu cuma bangok ABC tapi seratus dua ratus merek lokal itu itu punya 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 market sendiri di Bogor itu ada kecap zebra itu dari zaman lo hidup karena orang orang Bogor itu loyal di beras itu akan saya lihat akan begitu lokal itu itu akan akan muncul akan akan punya tapi itu kan mesti mesti dijagain mesti dijagain bahwa hal yang kedua sekarang sekarang tadi produksinya itu langgan bangga jadi kita mesti lihat masakah bisa mengangkat ini dalam beberapa series dan dengan beberapa sumber pertanyaan nanem padi itu untung itu pertama bisa bicara sama peneliti di perguruan tinggi sama pelaku untung saya yakin jawabannya untung pertanyaannya cukup gak untuk hidup saya yakin jawabnya gak cukup buat apa kalau itu begitu maka harus dibedakan betul-betul di dalam rumusan kebijakan kalau dia gak cukup untuk hidup isunya itu apa sekalah usaha kalau seberapa hektare rata-ratanya dia gak cukup studi dari Pak Tanas mungkin bisa diundang teman dari Kementerian Pertanian di di yang di lembaga studi di Bobor itu yang punya pendapatan setahu saya petani padi pendapatan dari usaha tanipadinya itu cuma 20% dari kebutuhan dia jadi untuk dia hidup dia ngeburu dia apa soal macam ini persoalan bukan persoalan profitabilitas usaha tanipadi tapi sekala usahanya terus kalau sekala usaha petani padi kita yang banyak ini mau dimanai lahannya ditingkat apa poin saya adalah begini kalau kebijakan selama ini peningkatan kesehatan itu sudah menaikkan harga menaikkan harga itu akan menjadi solusi kalau ada problem di profitabilitas nah kenaikan harga itu kalau ada problem di profitabilitas baru bisa baru itu mengatasi tapi problem kita ini sekalian makanya kalau pataka itu mengangkat soal ini tanya sama petani tanya sama peneliti problem itu dimana sih problem di sekalian usaha kalau problem nya di sekalian usaha maka harus ada kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan padi itu yang harus dikembangkan karena problem itu contohnya gimana mas problem skala usaha terus ada kegiatan selain padi yang harus dikembangkan sekarang usaha berbasis padi itu kan sebenarnya bahaya contoh saya ngambil contoh yang gak tahu sekarang gak ada atau belum misalkan satu supermarket misalkan pasti jualan jualan beras gak mungkin gak ya pasti semua pasti jualan pasti jualan katakan dia tahu ada satu beras katakan dari satu daerah dia bisa dia bisa approach secara market beras ini diproduksi oleh petani di kecamatan ini dia digenis dia gak pake pesis dia begini begini kemasannya dikemas oleh pake karung ini doleh istri-istrinya disini itu kan yang dijual itu sebenarnya bukan beras ceritanya cerita tentang beras dia jual sekilo 50 ribu 30 ribu 30 ribu atau gimana mau orang beli karena ada cerita karena ada cerita jadi jangan hanya melihat berasnya beras ini gak bisa kita jadikan komoditi lagi beras ini harus jadi brand beras ini tidak bisa dijadikan komoditi tidak boleh jadikan kalau jadi komoditi jadi kayak gini harus jadi brand harus jadi brand sehingga beras lokalku jadi berkembang punya banyak cerita ceritanya begini yang kita jual cerita tapi kalau misalnya ternyata nanti harganya gak bisa 50 ribu gimana mau bikin cerita gimana orang mau bikin nilai tambah jadi begini jadi kita bicara kebijakan harga saya mau cerita sederhana dulu kita punya kebijakan harga namanya harga dasar dan harga atap floor price dan ceiling price harga itu tidak boleh dibawah floor price untuk melindungi petani dan tidak boleh melewati ceiling price yang melindungi konsumen jaman order baru itu itu dilakukan secara konsisten bahkan konsisten lagi lebih floor price itu selalu diumumkan pada bulan Oktober pada saat mau tanam agar petani mempunyai prediksi prediksi jaminan jaminan kalau nanam harga paling sejelek-jeleknya mati-mati itu selalu bulan Oktober pertanyaan saya sekarang HPP itu diumumkan kapan sekarang ini kadang-kadang April jadi filosofi mengumumkan otomokretasi petani sudah ilang tidak ada hubungan tidak ada hubungan harusnya begini dan ini sekena harga acuan makanya saya ingin melihat bahwa setiap pengumuman harga dan level harga itu ada filosofi kenapa itu karena petani baru nanti Oktober November Desember Januari Februari Februari panen dia sudah tahu matinya segini dari waktu Februari mulai pengadaan blok pengadaan petani mati-matinya gue diberisik jadi kalau begitu HPP tidak punya filosofi filosofi siapa HPP bukan petani bukan membela petani gini ada yang gak selesai pada waktu reformasi ini kan perubahan itu pada waktu reformasi ini ada yang tidak tuntas belum tuntas harusnya dituntaskan perubahan kebijakan beras ini harusnya diselesaikan kalau gak for price pakai HPP HPP seperti apa ini belum selesai sebenarnya 2017 itu belum selesai ceiling price ceiling price itu kalau sekarang ada harga apa yang beras itu sama gula itu harga konsumen apa harga acuan ditingkat konsumen harga acuan ceiling price itu dulu tidak diumumkan kepada publik tidak diumumkan kepada publik tapi itu sebagai indikasi tapi itu mengikat kepada bulong mengikat kepada pemerintah pada saat harga sudah mencapai pada sempat harga melewati harga pasar itu you turun jadi menjual melebihi ceiling price itu bukan pelanggaran hukum gak ada masalah gak ada masalah tapi ini membuat eh beras bulong beras bulong turun ini mau jual 20 ribu suka-suka iya nah bulong turun karena bulong turun itu saat itu itu yang namanya ceiling price kemudian masyarakat berkembang masyarakat ada kritik terhadap ceiling price kenapa anda memberikan subsidi umum semua orang disubsidi ya semuanya kan semuanya waktu naik turun waktu naik turun wah jadi semua orang disubsidi kan gak fair masa YK disubsidi kan gak gak perlu keluar kebijakan yang namanya targeted subsidi jadi berubah dari general subsidi menjadi target dari subsidi artinya itulah pertama kali yang namanya OPK yang kemudian jadi ras ini jadi rastrak yang disubsidi hanya orang yang membutuhkan artinya apa filosofi pada saat itu sebenarnya ceiling price sudah gak perlu ceiling price gak perlu karena sekarang subsidi itu sudah targeted arti apa di luar itu dia sudah mampu dianggap sudah mampu membeli beras artinya apa harga tinggi itu boleh boleh gak konsisten dong kita ya gak konsisten gak konsisten sekarang sedangkan kan ini kalau kita lihat runtutan sejarahnya kan begitu itu gak itu kok artinya mau jual beras 20 ribu 30 ribu selama ada yang beli boleh iya membutuhkan dikasih beras murah sekarang inflasi katanya mas nah ketika itu dilakukan momoknya inflasi balik sekarang kebijakan hal yang tertinggi itu kan di pada semuanya supermarket gak boleh jual segala macam pertanyaan saya memang BPS memonitor inflasi di supermarket tidak di pasar terasional pasar tertentu pasar tertentu lo ngapain kebijakan gak boleh naikin harga itu di supermarket kalau alasan inflasi karena kenaikan di supermarket mempengaruhi inflasi tapi gak diukur gimana inflasi diukur di pasar tradisional betul sekarang harga di supermarket gak boleh naik tapi kan ada orang dengan alasan inflasi tapi orang yang bilang karena harga pasar di supermarket naik harga di pasar tradisional naik angkat sekarang kalau harga di pasar tradisional itu naik diintervensi sama bolok jadi polisinya sekarang gunanya bolok itu apa kan memproteksi semacam itu kasih tugas itu nah sekarang itu fungsi bolok beralih dialihkan pada fungsi hukum you jual di atas ceiling price kenak kenak hukuman artinya apa tidak boleh ada harga di atas harga patokan sekarang ada gak orang yang jual harga patokan ada kan ada ada di pasar tradisional ada ada tetapi kalau di pasar supermarket ya harus 12.800 ya 10.800 ya ada artinya literan kita beli yang satu liter 13.000 ada satu liter 14.000 ada serang kebalik loh di pasar supermarket jadi nyemur karena di supermarket itu harga beras harga gula itu hanya 2 mk gue gak cari untung disitu kok tapi komplit ada beras ada gula ada minyak ada telur segala macem jadi ini banyak banyak kekeliruan ya kekeliruan kalau menurut saya atau mungkin kalau yang keliru tampaknya kita bisa menjadi pemenang tapi yang jelas dari sisi filosofis terus dari sisi penerapan ini saling tidak konsisten jadi keren sekarang kan kita mesti pengambil harga itu mesti burah pemahas itu kan sudah targetin subsidinya sudah dikasih artinya mahal boleh mahal boleh harga itu harus mahal supaya produsen bergairah konsumen yang tidak mampu diproteksi selesai selesai jelas jelas jadi polisenya proteksi konsumen orang yang mampu silahkan gitu kan sebetulnya tidak alasan untuk ada inflasi karena tidak diukur di pasar supermarket atau jangan-jangan inflasi sudah diukur di pasar supermarket adakah adakah undang di pes inggrasinya di mana di mana di mana pasti di pasar dari sana karena supermarket cuma ada kota-kota besar masih kalau pun seandainya disini terjadi ya bukan masalah selling bukan di jerat hukum tapi gelombarkan saja berhasil approach-nya seperti itu karena karena memang jelas itu pada saat itu pada saat setelah reformasi itu itu ada isu itu jangan bikin subsidi umum jadi sebetulnya harga kebijakan harga patokan itu berlawanan atau saling berpatrakan dengan kebijakan operasi pasar bulog operasi pasar bulog itu itu kan patokannya itu kan sebenarnya kalau harga di pasar itu lebih tinggi bulog masuk artinya kan sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi inflansi kalau mekanisme operasi pasarnya dijalankan dengan bahaya tidak akan ada karena inflansi itu diukur di mana di pasar tradisional kan begitu bulog target operasi di mana di pasar tradisional jadi udah jelas kalau di pasar tradisional udah di operasi pasar tapi masih naik berarti kan ada problem di operasi pasar itu dicari problemnya di mana tidak bisa bukan akhirnya harga beras mahal diberangus pelatuh yang jual beras mahal ditangkap dikriminalisasi karena jual beras mahal itu ya kalau sepanjang ada pembelinya tidak protes sekarang kalau sekarang begini ini dual tas mahal boleh gak tas mahal tas mahal tas mahal boleh 1 miliar boleh kan boleh emangnya tas yang mahal sama tas yang murah itu bedanya ya dengan merek doang gengsi kan gengsi ya justru orang kan jualnya ke gitu saya membuat merek tertentu sehingga gengsinya tinggi sebarang kalau saya bisa menjual beras itu dengan mahal dengan saya menjual cerita bahwa berasnya itu dikemas dengan baik oleh ibu-ibu ini hasilnya ini berasnya ini gak pakai versi sida dan ini itu yang tadi ceritakan agar bisa skala usahanya naik itu kan banyak dan ini bukan instrumen kebijakan biarkan ini pasar sehingga petani bisa membuat untuk memproduksi beras sesuai dengan kemampuannya nge-branding sendiri bikin cerita itu dibikin itu dibantu beras tumbuk dijual capek kan membuknya dan itu sekarang kan udah ada beras hitam beras apa segala macam tapi itu sekarang dia bikin beras susu agar gak kena regulasi sebenarnya regulasi dicabut karena pada kenyataan kreativitas publik itu dan market itu ada kok yang memperlukan itu itu anak-anak saya udah beli ya makan beras hitam ya makan beras ini jangan beras ini dia bayar mahal itu dalam hati saya tapi kan menurut saya itulah konsumen kita artinya semakin lama mereka membeli beras semakin volumenya semakin sedikit tapi mau membayar mahal karena hal-hal seperti itu ya jadi oke kita mau menjadi negara yang punya daya kompetitif untuk mengalahkan negara ASEAN saat ini tidak ada ya kan tidak bisa kita menyaini misalnya harga berasnya Thailand Vietnam gak bisa tetapi kita ingin meningkatkan kreasi dan nilai tambah di dalam negeri kita pun tidak bisa karena ada kebijakan harga patokan harga apa harga patokan pemerintah gak boleh menjual beras di atas harga tertentu jadi kita menudiri pas jadi sebenarnya kita lihat pertama pertama kali yang kita lihat jadi petani problemnya itu apa sih gitu ya sepakat dengan problemnya problem sepakat gak problemnya problem sepakat gak bawa jangan jangan kita bersepakat disolusi dulu disolusi dulu kita bersakat di problemnya dari profitabilitas gak ada masalah pasti untuk betul gak tapi itu kan orang belum bersepakat yuk kita sepakat dulu ada problem gak di profitabilitas oke oh gak ada gak ada jadi kesejahtera petani itu apa skala oh skala itu ada kegiatan lain yang berkaitan itu yang mesti di mesti di introduksi industri pedesa industri apa misalkan ambil contoh gitu ambil contoh ada contoh-tentohan banyak itu itu kan harus kita kita lihat oh kalau gak ada problem di profitabilitas problem di skala kalau di skala bisa gak yuk naikin skala kalau udah pasti gak bisa mungkin konsolidasi lahan disananya mungkin ada bisa atau kembangkan pertanian terintegrasi apapun artinya terintegrasi jadi pengiringan pari itu gak lepas dari itu segala macam itu yang mesti yang mesti direkesa kelembangan beras mahal itu ada gak ada kejadian gak kejadian kok yang penting yang harus dilindungi negara adalah target tadi target tadi orang yang di luar target sekarang begitu begitu kita kita bersepakat dengan problem itu baru kita selesai sekarang kalau enggak kita kita mau bicara selesai susah problemnya itu kita kena industri pengilingan padi kita mau jadi kemana sih bisa kompetisi okopasi mesti sama gula gula itu mahal harus mahal atau harus murah kita mau dorong kalau tanya konsumen harus murah kita mau dorong orang mau makan gula banyak apa enggak harusnya sedikit harusnya sedikit kalau gitu biar aja mahal kan gitu kan gula itu disuruh dipajak dipajak karena itu kita mau orang berkosodis jadi masuk ke teknis itu penting 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 dulu penting ya politik itu belakangan belakangan ini belum apa-apa udah politik belum mana udah politik jadi teknisnya enggak kanungkan luar akhirnya jangan diam di tempat kalau teknis kita kita ingin itu mau gula itu mahal murah kalau bisa murah oke orang makan gula banyak enggak sedikit sedikit kalau itu biar mahal masuk lagi impansi lagi justru kampanye-nya itu adalah apa yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.